Aku lah para pencarimu ya Bagaimana nanti harus direncanain Beban lu bakal berat kali Nah Coba lihat Ada apa Om? Bentar, gua lagi ingat-ingat Mari Pak Jalan Eh coi, coi, coi Hahaha, berhenti bentar ya Iya Pak Jalan Tanah gua disini yang mana ya? Gua lupa Semuanya kan tanah Pak Jalan Dari ujung pohon kelapa sono Nih, sampai batas desa sana tuh Mana batas desanya? Dari sini gak keliatan Karena kesonoan lagi Tanah yang seberang jalan ini Juga punya Pak Jalan Oh iya 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 Gua baru ingat Eh, bukannya dulu disini gak ada jalan Sekarang kenapa ya ada? Ini kan jalan wakap dari Pak Jalan Biar orang gak mau terjauh Oh Lu harus punya pendamping hidup yang baik Karena lu bakal mewarisi sebagian tanah gua ini Eh, gua bukan ngomong melo Oh Mau Mau Tapi tenang aja Bang Pepen masih boleh kerja di kebun kita sampai kapanpun Yaudah, sekarang Bang Pepen boleh jalan lagi Iya mbak Mari Pak Jalan GGR-an lu Nah, sekarang lu tau kan maksud gue Dengan harta bawaan lu yang banyak Masa depan lu gak bisa gimana entar Lu harus cari suami yang baik Yang bisa melindungi lu dan harta lu Iya om Pakainya, cari suami yang benar Iya Ya ampun Kenapa sih lu selalu nongol pas gua lagi ngejemur Empos diri yang selalu ngejemur kalo pas gua nongol Jadi Gimana nih Masa depan percintaan kita Ih, amit-amit deh lu Bang Gak ada masa depan buat lu Percuma lu ngabisin waktu buat ngejar-ngejar gue Gue gak ngejar Boro-boro lari Jalan aja gua mesti hati-hati Makinya tau diri dong Ingat umur Eh, lu yang harusnya ingat umur Lu udah mulai tua Janda lagi Bahaya, pok Lu butuh pendamping hidup yang bisa ngejaga lu Ngebelak lu Ngenyayangin lu di waktu malem Eh, maksud gue Bukan cuma di waktu malem deng sayangnya Siang malem Ah, gua sih gak takut ngadepin hari tua Kan ada joki Joki? Hihihi Ih, pamer gusi Udah makan bubur belon Lu ngarepin joki Joki kan cuma anak diri lu Lu yakin dia mau ngerawatin lu setelah dari kecil lu timpukin ember tiap hari Mimpi kali yee Ah, gak mungkin joki ngelantarin gue Dia kan sayang sama gue Sayang sih sayang Cuma sampe kapan Bentar lagi joki juga bakalan nikah Punya anak istri Sibuk deh ngurusin keluarganya sendiri Gak ada waktu lagi buat ngurusin lu yang udah nenek-nenek Jangan-jangan joki cuma dikasih waktu nengokin lu setahun sekali pas lebaran Ayo Ayo Hehehe Hehehe Lu bakalan nangis setiap hari, pok Hehehe Hehehe Mangkenye biar lu gak ngalamin kayak gitu Terima deh lamaran gue Hm, apa kelebihan lo? Umur Gue 2 tahun lebih tua dari lo Hehehe 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 Tutup deh semua pintu hati lo Gue masuk ke lo jendela Hehehe 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 Akulah para pencarimu ya Hehehe 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 Eh, Din, mana sih bahadin? Mana gue tau Bukannya tidur di rumah lo Tadi malam dia pamit ke musola, nah terus dia tak balik lagi Tanyain aja ke musola Ya disana pun tak ada, Din Kata orang-orang itu tengah malam dia pergi Ada di tukang tato kali? Atau balik ke kapal? Tak mungkin lah, Din Barang-barangnya aja masih ada di rumah Awak khawatir dia itu Masih seperti yang dulu Emangnya dia peminum berat, Sur? Pagi dia sarapan berden Siang dan malam entah apa lagi Kacau kali kawanku yang satu ini Awak dengar udah beberapa kali dia kecebur ke laut dalam keadaan mabuk Cukup sampai sini, Surul Paling juga ntar dia balik lagi Aduh Ya udahlah Astaghfirullahaladzim Ah, Surul Macam mana ini Surul? Ngapain kau disitu bahar? Eh, turun turun! Catut Nah, tadi gimana naiknya? Tak ingatlah awak Semalam awak mimpi Makoda awak menyuruh awak untuk naik kajungan Bukan salah awak, Surul Kalau awak terdampar disini Kau itu mabuk baham Kau itu pasti mabuk kau Sumpah Surul Awak tidak mabuk Awak semalam cuma minum kopi Astaghfirullahaladzim Hah? Kopi apa ini? Kopi apa? Kau itu pasti mabuk kau Mabuk kau baham Sumpah Surul Kopi Surul Kopi campur tuak Kopinya sedikit Tuak aja banyak Surul Yaudah turun turun Biar kakak yang jagain di bawah Kau usah aja yang naik Terus kau turunkan awak Yaelah Badan segede toko begitu gimana nuruninnya Cari akal dong Apa gunanya kau jadi peraja muda karana Hei Gua ini ansip bukan pramuka tau Maha Maha Merambatlah kau pelan-pelan Pohon itu tak terlalu tinggi Ayo 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 Turun Turun kau Tak mau awak Tak mau Tak mau Maha 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 Harimutu Di atas kau tumpah Itu tumpah Itu tumpah Itu tumpah Kapal merapat dulu Turunkan janggar Kalilah Makanannya udah dihabisin gak? Abisin aja Itu kan emang buat kalian berempat Enak juga ya Hei 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 Aku pulak Dari rentau Pertahun-tahun Di negeri orang Diam kau Bahan mabuk bang Pantesan semalam ngilang Halo adekku yang cantih Halo adekku yang cantih Hehehe Bang Tolong masih bahan Mandein Mandiarak Gak gangguin orang lagi sarapan nanya Bang Jack Emang kalo mandin mabuknya hilang? Yang jelas bakalan basah sahabat dua biji lemak badai ombak datang kapten putar haluan ken malu awak ajar kau oleh kiri oleh kanan dari ke belakang kandorong kerepan ha 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 diyam kau udah diyam diyam la ilaha illallah aku tegelam kapten bernak 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 aku bernak baha baha la ilaha illallah bikin malu gak tebeng aja kau eh dia bagit kau bagit bagit kau eh baha diyam kau sedih la ilaha illallah istighfar kau baha istighfar kau baha malu kita malu woi DIN! 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 Assalamualaikum, kek! Waalaikumsalam, DIN! Mana orangnya, DIN? Mana orangnya? Nah itu ada dua, jangan bareng, Pak RW. Maksudnya yang jualan sabu-sabu di kampung alaman kita. Main judi, Pak. Loh, katanya taburan. Informasi salah semua dia didengerin. Jadi yang benar apa? Ya itu dia, tamunya Asrul. Saya nggak punya urusan dengan tamunya Bang Asrul. Saya cuma pengen tahu. Katanya tadi malam ada yang jualan tato. Pak RW gimana sih belepetan gitu? Eh, DIN! Katanya lo habis nangkep orang? Itu dia orangnya. Tamunya Asrul yang saya maksud. Ya tapi masalahnya apa? Dengerin, dengerin. Jangan ada nyotot. Saya mau cerita. Jangan ditutup-tutupin, DIN! Masalah curanmor adalah masalah yang serius. Pak RW diam dulu kenapa sih? Begini ya, Bapak-Bapak. Tamunya Asrul semalem naik pohon di hutan pinggir kampung kita. Dia ketiduran di situ dan nggak berani turun. Mabok ya? Sekarang dibawa Asrul ke Bang Jack. Biar diurus segala sesuatunya. Kalau udah diurus Bang Jack, yaudah. Kirain. Kok lapar ya? Sekali-sekali, Pak Daniel Traktir Ketua RW dong. Pak RW dong yang traktir kita. Udah punya duit aku. Akulah para pencarimu yang... Bang! Ini Bang. Udah wak mandikan dia Bang. Udah wak suruh wuduk dia Bang. Tinggal di kafane dan disolatkan. Lalu kubur di hidup-hidup. Oke. Ini jam kan. Udah. Udah suruh-suruh. Udah. Jaga sikap kau ya. Udah. Udah. Lalu. Udah. 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 Udah, suruh. tapi dimana Allahnya bang dari kemarin awak tak lihat dia nanti di akhirat di pengadilan yang maha adil Insyaallah kita bisa menatap wajah Allah sekarang lu sholat dulu dua rekaat zikir berdoa minta ampun tapi tak mau lawak sholat dong tak punya sarung wakheh eh sholat tuh nggak wajib pakai sarung yang penting pakaian kita bersih suci menutupi aurat ya tapi awak tak suka dengan warna temboknya bang berilah sedikit sentuhan warna pink atau violet halo banyak alesan aja lah menghadap mana kita bang kiblat ah itu tembok bang haha arah Ka'bah nah itu dia bang awak harus yakin dulu benar kesini ke arah Ka'bah atau Mesir kata kapten kapal awal meleset satu derajat saja kita tidak akan terset puluhan kilometer bang nah sebentar 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 bang ini dia Tengok bang Tengok sini bang ini kebanyakan alesan lu tenten bang PO dan kan udah tak handsome apa mau bilang bang langgar ini meleceh satu dua derajat dari arah Ka'bah bang Heh hah hahaha pantesan awak tak enak hati mau sholat di sini Para tanggalnya bang hahaha Zulfikar Baharudin diperintahkan oleh Allah untuk menunjukkan kesalahan fatal dari sebuah langgar kecil ini jadi musolah gue ini terlalu ke kanan itu maksudnya iya astaghfirullah lo yakin nih kompas lo bener lo lebih yakin belum eh bang kompas sawak tak pernah salah kompas sawak tak pernah salah awak tau usah sholat kan sholat tetap sholat lo tinggal geser aja badan lo kekiri dikit jangan musolah gue digeser kekiri dikit emangnya pake roda eh tuh eh mari nih mari nih adepnya ye ye hijau kan ah awak lupa mulainya bang Allah Allah pegi itu bang pantesan doa gue gak tembus-tembus kiblatnya melenceng doa sih gak tergantung lo menghadap kemana arah sholat itu yang jadi masalah ini semua pasti gara-gara si Tato coba dia gak mabuk dan harus disuruh tobat pasti gak bakal heboh musolah kita memang aneh kita tau kesalahan kita justru dari orang mabuk ini masalah serius karena menyangkut kesempurnaan ibadah umat siapa yang pertama kali tau masalah itu bang si bahak temen nyasrul cari perkara orang itu semalam tidur di pohon eh paginya ngegeser-geser musolah ya gak gitu juga pak rw kita justru harus bersyukur karena kesalahan kita diberitahu lah iya sih tapi jangan pas tanggal tua begini nambahin pusing bisa jadi kompasnya yang rusak bang enggak enggak kompasnya gak masalah saya ada pereksa cuman emang musolah kita arahnya melenceng nah ini jelas kesalahan pimpro pembangunan musolah kita harus tuntut pertanggung jawaban kan pak rw sendiri yang jadi pimpro nya tanahnya wakaf dari keluarga saya dan kalau biayanya dari pajalal yang dimaksud musolah yang dimana sih kok saya agak enggak mudeng ini eh musolah kita cuman satu pak rw enggak ada yang lain oh iya mungkin waktu itu saya sudah masuk islam apa belum alah yaudah dari lahir pak kok saya enggak merasa ya bang seberapa jauh melenceng arah musolah kita bang cukup parah pak ustad jadi kalau ditarik garis lurus nih arah musolah kita itu menuju ke negara turki terus kalau ditarik lagi masuk negara Jerman jadi jangan-jangan selama ini kita sholat ngadep pabrik BMW atau Mercedes astagfirullahaladzim nah kalau diterusin lagi tuh bisa nyeberang ke Inggris mentok di stadion bola Manchester United berarti selama ini kita sholat menghadap Christian Ronaldo pantesan saya suka banget sama klub Manchester United apalagi waktu masih ada David Beckham Terry Henry kali Kim astagfirullahaladzim pada ngaco semua ngomongnya nih ah eh Terry Henry itu pemain Arsenal dia enggak pernah main di Manchester United tapi sekarang udah pindah ke Barcelona bang stop 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 ini mau ngomongin ngusola berbulu tangki sih pokoknya buat saya Taufik Hidayat is the best ya pak RW nyasar mulu kita lagi ngomongin cepak bola mamaku tercinta lagi kerusuhan jadi segar deh habisin ya minumnya kasih nah jadi bagaimana nih Pak Ustadz kapan kita mau klarifikasi soal musolat kita yang melenceng sama warga saya jadi meriam kalau diingatkan itu terus bang sudah tahu gampang meriam sedia ini dong saya sedianya uang logam buat kerokan akulah para pencarimu kau ini bikin kacau orang satu kampung aja bah untung awak lagi libur macam itu rupanya sekarang kau kawan takut pada kebenaran ingat lagi perintah agama untuk beramar makrum naibungkar yang aku katakan kepada bangjek adalah mengajak kepada kebenaran lo keliatannya ngerti agama tapi sayang tukang mabok dan gak sholat kalian pun patut disayangkan sholat tapi gak sadar sedang madap kemana udah 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 nanti aja debar kusirnya sekarang aku tanya sama kau dimana kau taruh minuman yang lain eh ya ya di kapal lah mau kau bah ha selama kau jadi tamu awa kau harus ikut peraturan awa pasti ditaruh di ranselnya sholat atau jangan-jangan isi ranselnya minuman semua akan kumusnahkan semuanya suruh suruh wah wah teman kau itu sudah miskin so agamis pula masih mending daripada miskin gak beragama halamak harus awak selamatkan botol-botol kesayangan awak itu selamatin aja diri lu dari api neraka wah berat itu proyek besar itu kawan woi ojek 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 sini ojek ah iya kau sini ah siap eh kau putar kesana putar sendiri ya mau dapet BLT masih suruh aku yang narki wah mati tua iya 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 tak punya uang kau ya kejaran uang kau kau bisa ah 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 bukannya ayah gak cinta sama azam atau gak mau sama dia kak cuman ayah khawatir gak bisa jadi maumum yang baik untuk dia padahal seharusnya ayah mau menganggap dia sebagai imam kenapa kamu sampai punya kekhawatiran kayak gitu ay mungkin karena ayah dan azam terbiasa bersaing sejak kecil ayah selalu pengen menjadi yang lebih baik dari azam dalam segala hal dan itu kebawa sampai sekarang kenapa harus bersaing persaingan bukanlah satu-satunya cara untuk mendapatkan sesuatu tetaplah sebagai wanita maka kamu akan mendapatkan apa yang sepantasnya wanita miliki kalah menang bukanlah satu-satunya ukuran bahkan kita gak pernah tahu apakah kita ini benar-benar menang atau hanya merasa menang terima kasih 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 abang gimana sih zam jangan pernah bikin Allah cemburu Rasulullah mengingatkan gak ada yang lebih pencemburu melebihi kecemburuan Allah kenapa Allah mesti cemburu dengan saya bang karena hati lu perlu dengan keinginan-keinginan duniawi yang lu zikirkan tiap hari hati-hati zam hati-hati apakah lu mengejar ridu Allah sehebat lu mengejar cintanya ayah astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim kalau menurut saya bang kita gak usah terlalu ngegede-gedein masalah ini deh iya ini masalah serius Chelsea sebab salah satu syarat sahnya sholat seseorang adalah menghadap Ka'bah di Masjidil Arum bukan menghadap ke lapangan sepak bola Manchester United atau ke pabrik mobil di Jerman apalagi ke Hollywood kok jadi kesitu-situ bang cowok amat larinya itu akibatnya kalau kiblat kita salah bisa nyasar ke mana-mana emang dalam ibadah kita gak boleh ngeberat-beratin tapi juga jangan suka ngenteng-ngentengin kecuali dalam keadaan darurat ini kan masih bisa kita upayakan akulah para pencarimu yang emang seberapa penting sih bang masalah kiblat ini bukannya Allah mah tahu jadi gak perlu mempermasalin lagi arah matangin jokih ini perintah Allah di surat Al-Baqarah ayat 144 nah coba dekalilah sampaikan terjemahannya kepada tiga makhluk titipan Allah ini Bismillahirrahmanirrahim kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan dimana saja engkau berada hadapkanlah wajahmu ke arah itu kenapa gue selalu pengen ngadep kalilah ya karena urat leher lo yang gak beres mau diterusin gak nih terusin dong terusin terusin dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil itu tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan Subhanallah hebat deh kalilah kahalah lo bertiga kok tau-tau gue gak ngerasa nyaman nih ngeliat dia kalau lo tahu berapa jumlah warisannya kalilah lo gak akan berpikiran seperti itu Masih kuat tuh gigi makan kacang tuh dikunyah bang bukan di emut ih apa yang maksud lo senang aja ngeliat memarah ih kok lo masih punya utang sejuta kan sama gue gue gak lupa bang ingetan gue masih tajem kapan bayarnya terserah gue dong kalau ada duit gue bayar kalau gak ada emang gue males bayar hati-hati urusan utang bisa sampai akhirat eh gue gak takut di akhirat nanti lo masih tetep ompong kan barangkali malah lebih lucu pak gue serius nih sekarang insyaallah minggu depan gue ngelamar lo hah ih 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 lucu juga lo kalau senyum siapa yang senyum gue kaget tau gak nah tolong lo siap-siap deh urusan lo terima atau kagak lamaran gue ya itu terserah lo enggak enggak bisa enggak bisa cemen banget diajak kawin takut eh awas lu jangan mati disini pulang pulang pantesan keras banget kirain kacang nggak tuh gigi gue cobot atu ketelan lagi nah sekarang kembali ke soal amaran enggak enggak mau enggak mau enggak mau nggak bisa lewat lo gue bisa lewat anak lo si juki sebetulnya nggak perlu lagi klarifikasi dari saya yang pentingkan sajadamu sholah sudah dimiringkan oleh bang cek nggak akan ada lagi orang yang sholatnya melenceng namanya orang salah kan tetap harus minta maaf pak seharusnya warga mau memaafkan sebelum saya minta maaf gimana orang mau kasih maaf mereka sendiri nggak tahu ada yang salah nah berarti saya memang nggak perlu minta maaf namanya orang salah kan tetap harus minta maaf pak ya apa salahnya mereka memaafkan sebelum saya minta maaf Iya tapi dari mana ceritanya orang mau kasih maaf Pak RW mereka sendiri nggak tahu kalau Pak RW bikin kesalahan nah itu dia jadi saya memang nggak perlu minta maaf namanya orang salah tetap harus minta maaf pak ini omongan apa sih dari tadi muter-muter nggak karuan kesitu lagi kesitu lagi sudah stop pembicaraan sampai disini hidup ini saling memaafkan bukan saling minta maaf gimana mau memaafkan kalau gak ada yang minta maaf makanya yang bersalah harus minta maaf dong edan sambian berdua sudah saya mau bobo kalau mau hidup tidur saja disini di mana lah gerangan berdebah itu menyembunyikan minuman itu ya di awak yakin pasti ditanamnya ini di suatu tempat ah udah lah nggak bakal ketemu masa kita membukarin satu-satu tanah orang kau cari sampai Selat Malaka pun takkan kau temukan su sudah ku sembunyikan minuman kuni tempat yang aman suatu saat nanti kan awak temukan dan hancurkan barang-barang haram kau tuh tak bisa kau sebut itu barang haram suruh ada pajaknya itu resmi dari pemerintah kau lihat sendirilah apa yang dihasilkan oleh pajak macam tuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yuki masih belum srek deh bang kenapa kita tau melencengnya musholak kita justru dari seorang bahak dia kan pemabok orang asing lagi sebab kita-kita yang nggak mabok pada lalai termasuk gue Saya khawatir bang Warga sini gak mau terima Siapa sih bang yang mau dikoreksi sama pemabok Dulu kita pernah ngalamin kayak gini bang Waktu pertama kali keluar dari penjara Ya kan? Begini-begini Sumpah maknya nih ya Lo ngedenger suara azan Ternyata yang azan Orang yang lo benci Terus Lo pada sholat gak? Ya sholat lah Nah sama aja kan Kebetulan kita nermai informasi dari si bahak yang pemabok Allah berkehendak memberikan petunjuk sama kita Tentang melencengnya arah musholak kita Dari seorang pemabok Tapi kenapa harus dari seorang pemabok sih bang? Ya sebab kita nih yang kagak mabok Gak tau apa-apa Gak pernah beli kompas Gak pernah meresa arah kiblat musholak kita Bagaimana sih? Abang duluan deh yang makan Sewajarnya emang begitu Gua kan Disini paling tua Terus kan gua guru lo pada Udah gitu lo anggap sebagai bapak Iya gak? Iya bang Silahkan abang duluan aja makannya Halal ya? Halal Selah Ada lagi yang perlu kita pikirin nih Besok insya Allah Gua bakal mimpin pertemuan dengan warga Membahas soal melencengnya Arah musholak kita Pak RW Udah terus terang Gak berani Terus nanti kira-kira Gua mesti ngomong apa Ngomong apa adanya aja bang Maksud abah Dia harus bilang apa gitu Ngomong apa adanya Iya gimana ngomongnya Chelsea Ya ngomong apa adanya aja Gak harus gimana-gimana Barong Astagfirullahaladu Lo tuh bukannya ngebantuin Malah ngebigongin Masalahnya bang Pengurus musholak itu udah jelas salah Dan harus bertanggung jawab Terhadap melencengnya Arah kiblat musholak kita Gak harus ditutup-tutupin kan? Hmm? Enggak Enggak Dan harus dibuka di forum kan Saudara-saudara Iya Terus berani ya Nah Supaya tidak terjadi kesalahpahaman Kita harus kayak gimana Hah? Betul bang Harus ngomong apa adanya Ya ngomongnya bagaimana Iya apa adanya Hush Ketawa lagi Malah ngasih gorengnya Udah abis bang Hah? Tinggal saya sepiring tadi Yang dimakan bang Jack Bang Jack Bang Jack Bang Jack Bang Jack Mampillah si goreng sendiri nih ah Bang Jack mau kerbuk lagi Wah, yaaah! Wah, w tranquil, pull! Wah, badan, whyam Eh, jugak! Wah, way! папah selamat menikmati selamat menikmati